Intro Memasuki pertengahan bulan Ramadan 14.43 Hijriah bertepatan dengan pertengahan di bulan April tahun 2022 keluarga Padodo tersenyum bahagia pasalnya warga kampung Badama desa Kolot kecamatan Cilau ini baru saja menerima kunci rumah dari salah satu pihak properti di Garut yang telah membantu proses pembangunan rumahnya hingga selesai Aksi sosial pihak properti ini dilakukan setelah melihat kondisi rumah Padodo sebelumnya dalam keadaan tidak layak uni, bahkan nyaris robo Beruntung, salah satu properti ini memberikan bantuan perbaikan rumah secara menyeluruh bagi warga yang berprofesi tukang basuh keliling di Jakarta Pembangunan rumah kini sudah rampung yang dibangun selama kurang lebih 3 bulan Pihak pengembang mengaku tas penuhnya rumah dibangun dengan biaya dari tim properti Namun, ada sebagian hasil tabungan warga pemilik rumah Keluarga menerima pun merasa bersyukur dan berterima kasih atas bantuan rumah yang diberikan pihak properti Banyak terima kasih, Alhamdulillah Pak Udah beres itu lah, dapat 100% itu beres, Alhamdulillah Emang berapa lama kondisi rumah ini sebelumnya dalam keadaan rusak itu Pak? Wah udah lama banget Berapa tahun lagi ya? Ya bertahun-tahun Terus kendalanya apa-apa waktu itu belum dibangun? Itu kendala rumah uangnya, jangan lupa bisa uangnya Oke, karena hari-hari Bapak kerja sebagai apa Pak? Menjualan basuh di sana dari Jakarta Jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya yang memprihatinkan Kini rumah lebih kokoh Memiliki satu ruang tamu Satu ruang keluarga Tiga kamar, toilet, dan dapur Pembangunan rumahnya Pak Dodol ini kurang lebih tiga bulan Karena kemarin kalau di ini dua bulan Tapi karena ada covid, ngomong-ngomong ini lagi Akhirnya lunur lagi Oke, hari ini akhirnya apa Bang? Akhirnya Alhamdulillah sekarang saya katakan ini udah beres Karena kekerjaan satu hari lagi besok Insya udah beres seratus persen Berarti penyerahan kunci memang hari ini gitu Bang? Iya Apa yang mungkin disampaikan dari pihak properti ke Bapak yang menerima pesan? Kami mewakili dari pihak properti Ya intinya kerjasamanya Dari lingkungan yang dibantu Tapi tidak lepas dari koordinasi Yaitu dengan Bapak RT, Bapak RW Bapak Kepala Desa Bapak-Bapak Bintar Tidmas Bapak-Bapak Binsa Alhamdulillah kerjasamanya luar biasa Saya pengaruh musyapan banyak terima kasih Atas bantuannya dari properti Dan terima kasih Alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan oleh warga saya Terima kasih juga para semua reng-rengan dari saya Yang sudah telah membantu Terima kasih Respon positif pun ditunjukkan pemerintah setempat Ketua RT yang menerima kunci lalu menyerahkannya pada padodo Selaku pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat RT pun menyampaikan ungkapan rasa terima kasihnya Saya pengaruh musyapan banyak terima kasih Atas bantuannya dari properti Dan terima kasih Alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan oleh warga saya Terima kasih juga para semua reng-rengan dari saya Pemilik rumah atas nama Dodo Warga kampung Badama ini Sehari-hari berprofesi sebagai penjual basuh di Jakarta Namun sejak pandemi Ia terpaksa harus pulang kampung Karena jualannya sepi Kini ia tinggal di rumahnya Yang tengah dibangun Bersama seorang istri dan dua orang anaknya Dari Cilau, Garut, Jawa Barat Garut 60 detik Melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya